Teror pembakaran kendaraan kembali terjadi di kota Sumarang, Jawa Tengah. Tiga sepeda motor yang tengah terparkir di teras rumah salah seorang warga dibakar oleh orang tidak dikenal. Polisi yang datang di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti batang korek api, bekas kain terbakar, serta serpihan jok kendaraan bermotor. Polisi juga mendatangi rumah tetangga korban untuk mencari bukti lain seperti rekaman kamera CCTV. Sebelumnya pada pukul 4 pagi dini hari tadi, tiga sepeda motor yang tengah terparkir di rumah warga bernama Driono, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah, Mungkur, Kota Sumarang dibakar orang tidak dikenal. Menurut pemilik rumah, dirinya sempat mendengar suara sepeda motor berhenti sebelum mendapati tiga motor yang diparkir di rumah yang terbakar. Ini merupakan kejadian kelima belas teror pembakaran kendaraan yang terjadi di Semarang.